Ada uang palsu yang ternyata beredar di Kabupaten Garung. Sebesar adalah ada uang palsu yang ternyata beredar di Kabupaten Garung sebanyak hampir 2,3 miliar. Jika yang didamini sama pelwakilan dari Bank Indonesia. Kemudian kemarin kerja sama antara Sanko PP dengan penyidik Flores, Barung, dan sudah kita lakukan keuntungan. Itu juga sudah memutus untuk perkara-perkara sebanyak 6.012 botong leheran. Kalau di uang kan kurang lebih 6.012 botong leheran. Kalau di uang kan kurang lebih 6.012 botong leheran. Artinya meras yang cukup berkelas ya Bu ya? Yang dimustaskan ini ya Bu ya? Bahkan ketika dilempar pun botolnya enggak musang, enggak kecaya. Jadi, meras ini kenapa dibustangkan? Kenapa dibustangkan? Itu mungkin... Karena melanggar perda atau? Itu melanggar perda yang ke-2, meras ini berbahaya. Salah satu penyebab terjadinya kejahatan atau tidak dijadi. Saksikan terus program-program Kompas TV Melalui syaratan digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, berpercaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.